Berikut daftar skuad timnas Voli Indonesia di sektor putra dalam prediksi jelang SEA Games Kamboja. Cabur Voli masih menjadi tumpuan utama Indonesia dalam menyumbang medali emas di ajang pesta olahraga Asia Tenggara yang dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 17 Mei mendatang. Diperkirakan dalam waktu dekat skuad Voli Indonesia akan diumumkan baik putra dan putri. Seperti diketahui pelatih timnas putra Indonesia tetap ditangani oleh Jeff Jiangjia yang sukses mempersembahkan medali emas pada SEA Games Vietnam 2021. Lantas siapa saja 14 nama pemain yang akan masuk dalam skuad timnas. Tentunya skuad timnas masih akan diperkuat nama-nama pemain yang sebelumnya yang sukses bersama timnas. Kendati diprediksi ada 1-2 nama pemain baru sebagai regenerasi pemain timnas ke depan. Di posisi setter sosok Dio Zulfikri masih menjadi tumpuan utama dengan penampilan dan pengalamannya di timnas DC Games Vietnam. Dio juga tampil konsisten bersama Lavani di Proliga 2023. Selain Dio juga masih ada Nijar dan pemain yang digadang menjadi regenerasi di posisi setter yakni Jason Nathanael diprediksi akan masuk dalam skuad timnas. Penampilan bersama Stin Bin dan Stin Pasundan di Likolo membuat Jason layak dipercayakan. Sementara itu di posisi opositor Ivan Nurmulki yang memasuki usia emas, masih akan menjadi tumpuan dalam mendulang poin bagi timnas. Rifan di Proliga 2023 juga masih bertengger di posisi top skor meski gagal membawa timnya lolos grand final. Selanjutnya ada Dimas Saputra yang masih mendampingi Rifan. Dimas juga merupakan skuad sukses menyumbang emas DC Games Vietnam 2021. Kemudian selanjutnya ada MV Kri. Di posisi outside hitter timnas juga berlimpah pemain berkualitas mulai dari Donny Haryono yang kini berkarir di Liga Jepang. Donny ditemani bintang yang juga tengah bersinar yakni Farhan Halim. Farhan turut sukses membantu timnas DC Games Vietnam bakal kembali dipercayakan. Adapun skuad resmi timnas Indonesia DC Games akan diumumkan oleh PVC kemungkinan dalam waktu dekat. Prediksi daftar susunan pemain timnas Voli Indonesia Putra. 1. Dio Zulfikri, Lavani, setter. 2. Nijar Zulfikar Bayangkara Presisi, setter. 3. Jason Nathanael, Stin Bin, setter. 4. Rifan Rumulki, Surabaya Samator, oposite. 5. Randy Tamamilang, Bayangkara Presisi, outside hitter. 6. Dimas Saputra, Stin Bin, oposite. 7. Donny Haryono, V.C. Nagano, outside hitter. 8. Farhan Halim, Stin Bin, outside hitter. 9. M. Fikri Mustafa, Stin Bin, oposite. 10. Fahri Septian Perama, Lavani, outside hitter. 11. Yuda Mardiansyah, Bayangkara Presisi, midle blocker. 12. Hernanda Zulfi, Bayangkara Presisi, midle blocker. 13. Hendra Purniawan, Lavani, midle blocker. 14. Cep Indra, Stin Bin, midle blocker. 15. Irpan. 16. Farza Raka Abinaya. Ajang Proliga 2023 bisa menjadi batu loncatan bagi Fahri Septian untuk kembali membela Timnas Indonesia. Timnas Volley Indonesia akan berjibaku di gelaran SEA Games 2023 Kamboja yang dimulai Mei mendatang. Nama Fahri Septian Putra Tama diprediksi masuk dalam skuad Timnas Indonesia Sektor Putra, mengingat penampilannya bersama Jakarta Lavani Al-Loban di Proliga 2023 terbilang Ciamik. Fahri Septian memperkuat Lavani di Proliga 2023 menggantikan peran Doni Haryono. Pevoli asal Magelang tersebut kini absen di Proliga 2023 lantaran membela klub asal Jepang, PC Nagano Tridens. Keputusan Lavani memilih pevoli asal Bantul, Yogyakarta, ini tergolong tepat. Mantan pemain kudus Sukun Bada ini berhasil menjadi pilar permainan tim bersama Leandro Martins maupun Malisi. Sumbang Sih Fahri lewat smash-smash kerasnya berhasil membantu klub voli presiden RIK6 Susilo Bambang Yudhoyono melaju ke babal final 4. Tak heran jika kemudian peluang Fahri Septian untuk menembus skuad tim NAS Indonesia di C Games 2023 terbuka lebar. Di edisi C Games sebelumnya, Fahri sempat dipanggil untuk mengikuti pelat NAS. Namun dia gagal mengenakan seragam merah putih di C Games 2021. Dia dicoret dan digantikan oleh Sigit Ardian, yang kini masih membela Jakarta BNI 46. Namun bukan perkara gampang untuk suami Ajeng Rindayu ini mendapatkan panggilan PVC membela skuad Garuda. Indonesia memiliki segudang atlet voli yang pamor dan kualitasnya tak kalah mengkilap dari Fahri. Sebut saja Rifan Nurmulki, Doni Haryono, Randy Tamamilang hingga Farhan Halim. Nama-nama tersebut bahkan berlabel, Abroat, lantaran pernah berkompetisi di luar negeri. Belum lagi ditambah nama-nama lawas seperti Dimasaputra, Sigit Ardian hingga Yudha Mardiansyah menjadi pesaing lainnya. Syarat wajib untuk menjaga asa dipanggil membela tim Nas Indonesia ialah membawa Lafani sampai laga final, atau bahkan juara Proliga 2023. Menir pelatnas bola voli Indonesia, Lohudri Mas Paitela, menegaskan bahwa siapa pemain yang dipanggil untuk pelatnas akan diumumkan dalam waktu dekat. Bahkan tak perlu sampai menunggu laga final, pada babak empat besar nanti akan diketahui siapa yang akan mewakili Indonesia di cabur voli Indorsi Games 2023. Bisa jadi ada pemain dari tim juara Proliga musim ini yang tidak masuk tim Nas, itu soal teknis dan pvc dengan tim pelatih nanti yang putuskan, ujarnya menambahkan. Tim Nas Voli Putra Indonesia memiliki target pasti di event olahraga ASEAN dua tahunan ini. Berstatus juara bertahan, medali emas menjadi hasil mutlak bagi Rifan Nurmulki dan kolega. Untuk jadwal SEA Games 2023 cabur voli Indor Putra sendiri akan berlangsung pada 3 hingga 8 Mei. Sedangkan sektor putri terlaksana pada 9 hingga 14 Mei mendatang. Pemain Surabaya Bin Samator, Rifan Nurmulki, masih menghuni posisi puncak pada papan top skor hingga seri kedua babak final for Proliga 2023. Rifan terus menambah pundi pun di poin yang dicetaknya dan mempertahankan penampilan terbaiknya untuk Surabaya Bin Samator pada Proliga musim ini. Pada akhir putaran kedua, pemain berusia 27 tahun itu juga mencatatkan angka paling banyak dengan 304 poin. Tercatat hingga seri kedua final for, Rifan menambah kontribusinya untuk Surabaya Samator dengan tambahan 88 poin setelah melakoni 4 pertandingan. Dia merupakan paling sentral bagi timnya. 88 angka dihasilkan Rifan dengan rincian 83 kali spike, 3 blok, dan 2 serve. Penampilan kuat Rifan sayangnya tertutup dengan kondisi timnya yang belum meraih kemenangan pada babak 4 besar. Meski begitu, Rifan menunjukkan dia tetap bersinar saat timnya sedang mengalami krisis kemenangan. Surabaya Samator masih dengan koleksi 0 poin saat menerima kekalahan telak dari Jakarta Stimbin, Jakarta Bayangkara Presisi, dan 2 kali kalah dari Jakarta Lafani. Selain Rifan, sejumlah pemain lokal lainnya juga tampil gemilang dengan mengisi papan atas daftar top skor sementara. Dua pemain Jakarta Stimbin, Dimas Saputra dan Farhan Halim berada di posisi 4 besar pencetak poin terbanyak. Pemain Surabaya Samator agil